Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot nah di video kali ini saya akan memasak atau membuat asam manis ikan gurame yang sangat enak ya seger banget dan ini cocok banget ditambah nasi anget dan cocok banget ini untuk ide jualan teman-teman ya nah oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak terus videonya sampai selesai oke teman-teman langsung ke bahannya saja disini saya siapkan ini ada ikan gurame ini 6 on ya atau 600 gram ini yang sudah saya fillet dan sudah saya marinasi dengan jeruk mipis dan dicuci bersih nah seperti ini teman-teman nah disini untuk bumbunya sangat simpel bumbunya sangat simpel disini ada bawang putih ya 1 siung dan 1 siung bawang bomba yang sudah saya iris-iris tidak lupa cabai merah ini ada jahe yang sudah saya keprek ya cabai merahnya pakai 2 biji saja dan potongan daun bawang disini juga saya pakai apa namanya nanas muda ya tidak lupa disini ada kaldu bubuk dan merica bubuk gula pasir ya dan setengah sendok teh garam sedikit penyedap tidak lupa disini saya pakai sauce tomat ya 3 hingga 4 sendok makan dan disini ada kecap asin kecap inggris dan minyak wijen oke teman-teman kita akan sisihkan terlebih dahulu karena dapur saya ini sangat sempit oke teman-teman kita marinasi atau lumuri dengan kunyit ya kita akan goreng biar tidak bau amis kita lumuri dengan kunyit garam ya seperti ini teman-teman kita akan goreng ya biar tidak bau amis untuk si gurame nya ya nah seperti ini teman-teman ini sangat mudah ya simple pastinya enak dan ngabisin nasi dan ini ala resto ya pokoknya rasanya sangat enak ya seger gurih ya nah disini kita lumuri dengan tepung sedikit saja ya kalau tepungnya bebas ya mau pakai tepung terigu tepung maizena ya pokoknya bebas disesuaikan selera aja ya nah oke teman-teman setelah dilumuri seperti ini lalu kita akan siap goreng nah oke teman-teman sebelumnya sudah saya panaskan untuk minyak gorengnya lalu kita akan masukkan ke dalam minyak panas kita goreng sampai mateng ya jangan terlalu kering ya kering dari luar dan dalamnya sangat lembut ya nah oke teman-teman kita balik karena ini sudah kering nah seperti ini teman-teman kita goreng ini sudah hampir mateng ini sudah kering kita angkat ya lalu kita tiriskan nah seperti ini teman-teman nah lalu kita goreng kembali untuk dagingnya yang sudah kita potong-potong dan dilumuri dengan tepung kita goreng sampai mateng sampai kering ya nah kita bulak-balik ya biar mateng merata untuk daging gurame atau ikan gurame nah seperti ini teman-teman ini garing di luar dan lembut di dalam kita angkat ya lalu kita tiriskan nah lalu kita akan bikin atau buat bumbunya ini minyaknya masih minyak yang sama cuman kita pisahin tidak lupa disini saya pakai satu siung bawang putih yang sudah saya iris dan satu siung bawang bombay ya jahe satu ruas jahe dikeprek ya bawang bombaynya pakai satu siung yang ukuran kecil kita goreng sampai mateng sampai layu lalu kita masukkan cabai merah atau cabai keriting ini pakai dua biji saja kita masukkan si tomati atau saus tomat kita masak sampai harum tidak lupa masukkan kaldu bubuk dan merica bubuk garam tidak lupa juga sedikit penyedap dan gula pasir kita masukkan kecap inggris minyak wijen dan kecap asin tidak lupa kecap manis tadi saya lupa menyebutkannya tomat karena ini sudah mulai kental kita masukkan sedikit air kita oseng-oseng sampai matang sampai mendidih kita masukkan juga si nanas muda dan daun bawang oke teman-teman ini sudah mulai mateng ini sudah hampir mateng ini kental tidak perlu memakai atau mencampurkan tepung maizena karena untuk si tomatnya saus tomatnya sudah kental oke teman-teman ini kita siap angkat dan siap kita sajikan nah alhamdulillah teman-teman seperti ini penampakannya lalu kita akan taburi dengan bumbu ya atau saus asam manis nah seperti ini teman-teman ini kalau di restoran ya bisa seratus lebih ya kalau kita masak sendiri tidak nyampe ya oke teman-teman seperti ini penampakannya ini sangat enak ya seger manis asam gurih pokoknya nano-nano nah oke teman-teman ditambah nasi anget sangat enak banget apalagi makannya siang-siang ya ya waktu makan siang ini langsung aja kita makan siang nah oke teman-teman seperti ini ini sangat mudah dan simple banget nah seperti ini teman-teman kita akan coba ini sangat lembut ya di dalam dan garing di luar oke teman-teman kita tambah nasi anget ya ini waktunya makan siang sangat enak sekali ya oke teman-teman mari kita makan nah ditambah ini daun-daunan atau lelab-elaban yang sangat enak nah ini enak banget teman-teman ya bikin napsu makan oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di Neneng Tong Repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati